Kenapa Quran kita ini, yang sekarang kita pegang ini, ada Injil di dalam yang diluruskan kembali oleh Allah setelah dibengkokkan oleh mereka. Terutama oleh Arek Dinoyo. Bukan, Pak. Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Itu Paulus itu tukang membengkokkan yang luar biasa. Sampai Nabi Isa dijadikan anak Tuhan pula. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman. Makanya saya migat dari sana, Pak. Nah, disinilah ketika bagaimana Allah sampai menugaskan Rasulati dan tugas Rasulullah ini berat. Berat, Pak. Kenapa berat? Melanjutkan tugas seorang Nabi yang kadung dituhankan kaumnya. Termasuk yang ngomong ini dulu, Pak. Ini dulu yang ngomong juga menuhankannya. Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan itu dokma yang saya terima di otak saya 30 tahun disana. Bersia 33 baru saya ucapkan dua kalimat sahadat. Rasulullah itu bukan ahli Al-Quran. Jangan salah. Rasulullah itu ahli Taurat, Injil, Al-Quran. Karena Rasulullah itu seluruhnya. Kalau satu to' ilahi, atau ilahi, itu satu kitab. Ini ilahi him, jama. Jadi semua yang diturunkan Rasulullah itu menjelaskan. Makanya kenapa Quran kita itu ada Tauratnya di dalam. Kenapa Quran kita ini yang sekarang kita pegang ini, ada Injil di dalam. Yang diluruskan kembali oleh Allah setelah dibengkokkan oleh mereka. Terutama oleh Arek Dinoyo. Bukan, Pak. Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Itu Paulus itu tukang membengkokkan yang luar biasa. Sampai Nabi Isa dijadikan anak Tuhan pula. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Makanya saya migat dari sana, Pak. Maksud saya selalu. Nah, disinilah. Ketika bagaimana Allah sampai menugaskan Rasulullah ini. Dan tugas Rasulullah ini berat. Berat, Pak. Kenapa berat? Melanjutkan tugas seorang Nabi yang kadung dituhankan kaumnya. Termasuk yang ngomong itu dulu, Pak. Ini dulu yang ngomong juga menuhankannya. Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan itu dokma yang saya terima di otak saya 30 tahun sih di sana. Di setiap 33 baru saya ucapkan di otak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.